assalamualaikum halo guys welcome to zackley green di video kali ini green mau bikin pancake cereal yang lagi hits tapi di sini green bikinnya pancake cereal rainbow biar anak-anak lebih semangat makannya oke langsung saja kita siapkan bahan-bahannya 10 sendok makan tepung terigu tidak penuh atau setara dengan 100 gram 1 butir telur ukuran kecil 1 sendok makan penuh gula pasir boleh ditambah sesuai selera 150 mili susu cair boleh susu UHT atau susu bubuk 1 sendok makan mentega cair yang sudah didinginkan dan 1 sendok teh baking powder kemudian beris perempat sendok teh garam untuk perasa Oke langsung saja kita mulai memasak pertama-tama siapkan wadah atau mangkuk lalu masukkan tepung terigu gula dan garam juga baking powdernya lalu aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata kemudian tercampur rata kemudian di mangkuk lainnya kita campurkan susu cair dan satu butir telur lalu satu sendok makan mentega cairnya kemudian aduk-aduk sampai merata setelah sudah tercampur merata seperti ini masukkan bahan cair ke bahan kering lalu aduk-aduk sampai tercampur merata dan tidak ada gumpalan lagi ya aduk-aduk terus sampai tidak ada gumpalan seperti ini sebentar aja kok ini ngaduknya paling cuman satu menit kemudian siapkan tiga buah mangkuk di sini Green akan bagi empat bagiannya dan siapkan tiga puwarna makanan di sini Green makanya warna merah biru dan hijau kemudian kita bagi empat adonannya masing-masing dua setengah sendok makan tapi ini sendok makan agak lumayan besar ya kemudian beri sedikit puwarna jangan terlalu banyak ya ntar terlalu ngejereng sebenarnya itu enggak terlalu ngejereng banget sih warnanya karena cahaya lampu yang malam ini mungkin ya jadi itu kelenya kayak ngejereng banget gitu padahal sob aja warnanya tapi enggak enggak merubah rasa kok kemudian panaskan teplon di sini kita pakai api yang sangat kecil sekali hampir mati ya karena adonan ini kecil-kecil kita buatnya jadi cepet matangnya dan agar tidak gosong cetak adonan menggunakan sendok teh aja ya ini setengah sendok teh aja kita buatnya kalau satu sendok teh ya terlalu besar kayak percobaan pertama tadi yang warna merah ini terlalu besar ya tuh kemudian warna biru sekali lagi ini cetaknya cuman setengah sendok teh aja ya boleh juga diperkecil lagi dan bisa juga ukuran besar pancake pada umumnya kalau teman-teman mau cetaknya pakai plastik segitiga itu juga bisa ya tapi kalau menurut green seperti ini lebih praktis ya terus jika teman-teman mau pancakenya ini lebih creamy boleh campurkan satu sendok makan mentega cair lalu diaduk jadi kesannya itu kayak ada rasa-rasa martabak manis gitu tinggal dikasih aja toppingnya susu kental manis dan keju atau setelah selera aja kemudian di sini green beri topping madu tapi untuk ke toppingnya disesuaikan selera aja ya boleh ditambahkan es krim boleh ditambahkan keju coklat dan lain-lain nah ini sudah jadi tadaaa pancake serial karenbo ala zackling green sudah jadi siap untuk dinikmati nyam hmm enak kayak rasa pancake pada umumnya oke sampai disini dulu terima kasih telah menonton mohon maaf jika ada salah kata jangan lupa pinjam jempolnya sebentar untuk klik like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena akan ada resep kartis enak selanjutnya terima kasih see you